Anggota Direkturat Pol Air Polda Banten menggagalkan upaya penyeludupan Baby Lobster atau Benur sebanyak 9.382 ekor. Ribuan ekor Baby Lobster ini disita dari seorang pelaku berinisial BY. BY yang sehari-harinya berprofesi sebagai penarik ojek ini, rencananya akan mengirim ribuan Benur yang berasal dari wilayah Binoangen, Kabupaten Lebak, ke wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku juga mengaku sudah melakukan pengiriman lebih dari dua kali. Ribuan Benih Lobster sudah dikemas menggunakan puluhan plastik dan dibawa dengan penggunakan karung. Untuk sekali mengirim, BY mengaku hanya mendapatkan upah sebesar 400 ribu rupiah. Polisi menduga ribuan Benih Lobster ini akan dikirimkan ke luar negeri secara ilegal. Jika berhasil dikirim, diperkirakan negara akan mengalami kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Tersangka BY diperoleh 9.382 Benih Lobster dengan 50 kemasan dan dimasukkan dalam satu karung. Dari keterangan lanjutan, ternyata saudara BY sudah kerap melakukan penyelundupan ini, bahkan lebih dari 10 kali setelah sejak bulan Juli sampai dengan September. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Ribuan Benih Lobster ini akan kembali dilepas ke perairan di wilayah Carita, Kabupaten Pandiklang. Ariel Maranus dan Niko Alfredo melaporkan dari Cilegon, Banten. Informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Molana, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.